Mbak Rian sama Mas Rian, Bang Rian ini kan idola banyak orang dan kita berharap mereka menjadi pasangan muda, pasangan milenial yang insya Allah memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya dan penuh mawadah warahmat insya Allah namping rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada yang penuh dengan cinta, sekarang kita berada di Halakah Cinta, Rian Spesial Pengajian. Masya Allah, Masya Allah banget karena mereka berdua ini merupakan pasangan yang viral yang tiba-tiba akhirnya mereka lanjut ke jenjang yang serius lagi. Pastinya betul, setelah kemarin kita bersama-sama menyaksikan ya acara lamaran yang begitu luar biasa, penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta dan kemarin Kak Fenita hadir juga sebagai tamu undangan dan tetangga. Iya betul tetangga juga ternyata dan Alhamdulillah sama kakak-kakaknya juga kita dekat ya karena sering juga dalam suatu pengajian juga bareng. Dan Alhamdulillah hari ini saya dipercaya juga bareng sama kamu nemenin kamu, Vega Alhamdulillah. Alhamdulillah karena ini momen kebahagiaan untuk kedua ya baik dari Bang Rian maupun juga Rijis. Dan ini insya Allah satu langkah lagi menuju halalnya mereka. Masya Allah, ini yang udah dinanti-nantikan loh karena kan anak saya kebetulan followernya Rijis banget tuh. Pasti, pasti. Jaman dia squishy apa-apa diikutin terus. Dari kemarin pas lamaran dia juga ikutan, jadi pengen lihat langsung Kak Rijis tuh gimana nantinya. Benar, nah mungkin juga pasti ini para fans dari mereka berdua nih Bang Rian dan juga Rijis. Ini cuma perasaan aku aja atau mungkin kalian juga berpikir yang sama. Karena kayaknya aku ngeliatin makin kesini mereka berdua tuh makin mirip wajahnya. Ya gak sih Kak? Aku pikir aku doang ya mikir, insya Allah itu emang jodoh ya. Jodoh amin insya Allah. Nah kalau boleh kita laporkan nih ya pemirsa setia MNC TV saat ini nih kita sudah ada di gedung yang cantik sekali. Dengan nuansa emas dan juga biru. Ada putih juga. Putih betul. Kalau putih tuh biasanya melambangkan kesetiaan, ketulusan. Kesucian. Kesucian. Betul sekali. Terus kalau biru tuh kayaknya tuh damai gitu ya. Karena biru tuh biasanya ada di langit dan juga di air. Masya Allah. Ya kan? Benar-benar. Itu dia. Nah tapi yang pasti kalau kita lihat ya di hari ini kan spesial pengajian. Ingat gak sih Vega zaman kita dulu sebelum pernikahan ini tuh momen yang spesial juga. Karena pastinya dengan doa. Ini kan doa-doa ini kan harapan kita juga ya untuk melangsungkan ke ibadah yang lebih serius lagi. Betul. Benar sama, aku juga pasti ingat ini karena momen yang selain mengharukan. Karena ini kan momen kita tuh sebagai anak kayak minta izin langsung ke orang tua. Betul, betul. Mohon didoakan, direstui. Karena pernikahan itu bukan akhir tapi ini adalah awal perjalanan dari kita sebagai anak ya. Karena selama ini kan mungkin tanggung jawab kita ke orang tua. Nah saat ini peralihan tanggung jawab jadinya ke suami. Jadi kayak Masya Allah ya Kak. Betul, betul banget. Nah ditambah lagi hari ini juga ternyata kita akan mendengarkan tausia-tausia yang luar biasa dari guru doa kita. Ada mama dede, ada ustazah lulu, dan juga ada dokter Aisyadangan. Nah yaudah kalau begitu Kak Fenita mungkin mau langsung. Itu dia, aku mau menyapa langsung ya. Aku tinggal kamu sendiri gak apa-apa ya. Oke yaudah. Tunggu ya. Baik, saat ini Kak Fenita Ari sedang menuju ke ustazah lulu, ke mama dede, dan juga dokter Aisyah. Nah untuk pemirsa semua yang di rumah, kalau ingin menyaksikan backstage-nya di hari pengajian ini bisa langsung menyaksikan lewat aplikasi RCTI+. Kalau belum download, download sekarang juga karena gratis ya. Dan kita pastinya bisa menyaksikan langsung secara bersama-sama dan juga ikut mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga bisa penuh dengan cinta dan juga kebahagiaan. Sepertinya Kak Fenita Ari udah disana nih pemirsa. Kalau begitu langsung aja Kak Fenita Ari silahkan. Terima kasih Vega, Alhamdulillah disini aku sudah bersama dengan gurunda-gurunda cantik-cantik. Ini kompak banget pakai baju warna coklat-coklat, ini emang janjian nih? Karena mamah doyan coklat, jadi mamah bilang sama dokter Aisyah sama ustazah lulu, kita pakai baju coklat. Oh Masya Allah, jadi udah kompakan ternyata coklat-coklat. Ini apa kabarnya semuanya mama dede? Alhamdulillah sayang. Sehat, ustazah lulu? Alhamdulillah sehat dan cantik. Masya Allah, dokter Aisyah. Alhamdulillah sehat walafiat. Wah sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini gimana nih rasanya ketika gurunda kita ini diundang langsung untuk memberikan nasihat. Yang pasnya ini akan berguna banget untuk Rian dan juga Ricis ke depannya. Ini bagaimana perasanya dokter Aisyah? Kalau aku syukur banget ya, karena gini buat aku pribadi ya. Mbak Rian sama Mas Rian, Bang Rian ini kan idola banyak orang dan kita berharap mereka menjadi pasangan muda, pasangan milenial yang insya Allah memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya. Dan penuh mawadah warahmat insya Allah nanti rumah tangganya. Amin, betul-betul. Mama dede gimana? Saya bersyukur, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ria dengan Rian hampir sama namanya ya? Mirip. Mirip, benar ya. Itu namanya jodoh. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan nama mereka yang hampir sama ini dijodohkan oleh Allah. Mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan seperti kita-kita yang pengen rumah tangga, pasti semua pengen rumah tangga yang sama wa. Betul gak? Betul-betul. Insya Allah, mudah-mudahan. Saza lulu? Kalau saya pribadi secara hati yang paling dalam. Insya Allah. Dalam banget tuh, Saza. Bersyukur banget. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini kan banyak yang mendoakan, otomatis juga kita kecipratan doa. Masya Allah. Ya, siapa tau kan anak kita juga kan dua ya, Cin. Mengawinin juga gitu loh. Siapa yang nanya gitu loh. Jadi nikah muda itu siapa takut? Kita harus yang namanya yakin karena Allah sudah berikan jodoh saat ini. Amin. Umi mau dia acarain juga gak sama MNC nanti? Ayo mari siapa takut. Siapa takut katanya. Baik tapi kasih bocoran sedikit dong kira-kira nih Usaza-Usaza. Mau kasih tau siyah apa nih nantinya untuk apalagi ini untuk bekal mereka ya, untuk Rijis dan juga Ria nanti ke depan. Silahkan. Ulung dulu ya guru ya saya ya. Mohon izin ya. Sok. Jadi. Dikit-dikit aja. Dikit. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang ya. Jadi kalau kita yang namanya. Masya Allah. Ini guru-guru kita tuh saling membantu Masya Allah. Tapi mama sayang sama aku. Masya Allah. MD, mama dede, ML, mama lulung. Jadi kalau kita yang namanya melihat Ria dan Rijis, Rian dan Rijis ini insya Allah mudah-mudahan dalam satu iman. Keimanan. Keimanannya itu kan katanya kalau kita satu iman insya Allah akan kumpul di surganya nanti. Antil jalan-mah yang mudah-mudahan terus sampai kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek-kakek. Kehidupan oleh Allah sengaja berpasang-pasangan. Masya Allah. Ria, Rian pasangan. Masya Allah. Amin. Amin. Kejodoh insya Allah ya. Dr. Aisyah. Solmet. Solmet. Belahan jiwa. Masya Allah. Cukup sedikit aja singkat ya. Nanti kita akan dengar nih seperti apa tausnya dari gurunda kita. Nah tapi tampaknya bukan cuma disini aja saya menyapa gurunda-gurunda kita. Tapi ternyata ada juga Vega yang bersama dengan tamu undangan yang sudah hadir di acara pada hari ini. Masya Allah. Silahkan Vega. Baik, terima kasih Kak Fenita Ari dan juga guru-guruku Mama Dede, Dr. Aisyah dan juga Ustazah Lulung. Ini saat ini Vega sudah bersama dengan Kak Iren dan juga Kak Edis. Yang merupakan mungkin sahabat kakak dari Rijis dan juga Rian. Nah aku tuh mau tanya disini sudah hadir ingin menyaksikan dan juga pasti mendoakan. Kalau boleh tahu Kak Edis dan juga Kak Iren melihat kedua ini gimana sih? Karena kalau fans tuh aduh ini kayaknya pasangan uuh gemes gitu loh. Munggu mungkin dari Kak Edis dulu. Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ngeliat pasangan ini aku ikut baper. Ikut baper, ikut uuh gitu Masya Allah ngeliat dari awal percintaannya dan aku tuh setuju banget tadi. Semakin kesini, semakin kesini aku juga liat baru tadi malam gitu. Ini kok Rian sama Rijis semakin mirip. Mukanya semakin mirip banget. Terus auranya Rijis berbunga-bunga berbahagia gitu. Dan ngikutin perkembangan mereka Masya Allah dari awal perkenalan kemudian. Nggak nyangka maksudnya bukan nggak nyangka artinya. Ternyata perjalanan cintanya itu tuh benar-benar indah banget dan mulus banget gitu. Mulus banget gitu dari awal kemudian terus ketemu terus nggak lama, nggak butuh waktu lama. Terus tau-tau banyak yang bilang tadinya dikira konten saja gitu kan. Tapi ternyata benar-benar serius kemudian lamaran dengan sedemikian romantisnya. Dan ngeliat perjalanan cinta mereka memang benar setuju kalau ini menjadi panutan untuk kaum remaja. Yang menjalankan ta'aruf ya. Dari pertama ta'aruf langsung serius minta ke orang tua. Kemudian dan mereka pre-weddingnya juga pre-wedding foto syariah. Tidak ada berpegangan tangan sama sekali. Tidak ada bersentuhan. Karena foto pre-weddingnya juga gemes ya ke Edis ya. Fotonya konsepnya ceritanya sekolah. Mungkin karena banyak juga pemirsa yang kangen kan pengen berangkat sekolah. Karena lagi pandemi belum bisa. Tapi tetap mereka itu fotonya tanpa sentuhan Masya Allah. Ada pembatasnya buku yang mereka pegangan itu kan ya. Gemes. Gemes. Iya tapi kalau Kak Iren. Kalau Kak Iren sendiri menurut Kak Iren nih Rizis kan orangnya ceria. Bang Riannya tuh orangnya lebih kalem. Ini kan kayaknya memang benar-benar pasangan tuh berarti saling mengisi ya. Benar-benar saling melengkapi. Menurut Kak Iren gimana sih ini pasangan muda tapi benar-benar bisa jadi contoh juga. Dan mereka sepertinya tuh ya dewasa sekali. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi jodoh. Sehidup semati ya Kak. Amin. Gimana Kak Iren? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga gak jauh-jauh dari Edis ya. Emang kalau lihat pasangan ini tuh emang benar-benar baper. Dan ini tuh kayak memang contoh untuk anak-anak jaman now ya. Yang mohon maaf ya. Ini tuh benar-benar contoh banget. Karena ya mereka sweet banget ya. Tadi kan dibilang bahwa yang satunya ceria. Tapi kan wajah mereka itu auranya gak bisa diboongin ya. Mereka tuh memang penuh cinta, bahagia. Ya kalau saya sih pastinya cuma mendoakan. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Dan mereka akan menjadi pasangan samawah pastinya. Amin. Sakinah, mawadah dan juga warohmah. Dan pastinya bahagia. Bahagia. Buat ini aku juga mengucapinnya tadi belum mengucapin. Buat Ricis dan Rian. Semoga menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawadah dan warohmah. Sehidup sesurga. Amin. 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 Amin.